Sementara itu Kementerian Perhubungan menyelenggarakan acara mudik gratis pada masa lebaran 2023 untuk masyarakat dengan berbagai kota tujuan. Pendaftaran mudik gratis dibuka secara online melalui aplikasi Mitra Darat mulai hari ini, mulai kemarin maksud kami 13 Maret 2023. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugianto mengatakan Kementerian Perhubungan menyiapkan kuota mudik gratis sebanyak 24.072 pemudik ke sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera. 585 bus sudah disiapkan untuk mengangkut penumpang selama penyelenggaraan mudik gratis. Selain itu Kementerian Perhubungan juga menyediakan 30 truk untuk mengangkut sepeda motor para calon pemudik. Berharap kepada masyarakat agar segera melakukan pendaftaran mudik gratis oleh Kementerian Perhubungan dibuka selama 1 bulan hingga 14 April 2023. Pendaftaran hanya bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Mitra Darat. Tahun ini kita akan menyelarakan mudik gratis untuk 24.000 pemudik yang akan kita layani 589 bus. Kita akan dilayan itu dan mulai hari ini kita bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi Mitra Darat. Jadi bagi saudara-saudara kita yang akan mudik silahkan mendaftar dan kita juga menyiapkan 30 armada truk untuk mengangkut sepeda motor. Jadi mudik itu 15 truk, pulang juga 15 truk atau 900 sepeda motor lah bisa terangkut untuk mudik. Jadi saya minta, saya mengimbau kepada masyarakat-masyarakat gunakan kesempatan mudik gratis yang diselarakan oleh Kementerian, Lembaga, atau Badan Usaha yang menjalankan mudik gratis di Jakarta. Jangan menggunakan sepeda motor, karena sepeda motor sangat beresiko dan dari data yang ada tahun-tahun kemarin jumlah kecelakaan yang terbanyak adalah korbannya adalah pengendara sepeda motor.